Di senja kelam di pinggir Danau Bakung, Pak Hasan mencari kayu bakar saat aroma busuk menusuk hidungnya. Bau menyengat itu mengarahkannya ke sebuah gundukan tanah yang tampak baru digali. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan takutnya, ia mulai menggali menggunakan sebatang kayu. Saat tanah terbuka, bau busuk semakin kuat. Pak Hasan tersentak mundur ketika melihat sehelai kain lusuh berlumuran darah. Di baliknya, tampak tubuh manusia membusuk dengan kulit kehijauan dan rongga mata kosong, menandakan tubuh itu telah lama terkubur di sana. Penemuan tubuh di bawah gundukan tanah segera mengguncang desa. Warga berbondong-bondong datang, suasana yang tenang berubah mencekam. Tubuh yang membusuk, dengan wajah tak dikenali, menambah rasa ngeri. Ketika polisi tiba, mereka mulai memeriksa tubuh yang hampir tertutup tanah. Tanpa identitas jelas, penyelidikan tampak sulit. Namun, saat tanah yang menempel diangkat, mereka menemukan petunjuk penting. Sebuah kaos robek bertuliskan ATM Floris. Tulisan ini, meskipun sederhana, bisa menjadi kunci untuk mengidentifikasi korban dan mengungkap misteri di balik kematiannya. Siapa sebenarnya mayat yang ditemukan itu? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Termizi Maherat, seorang pria berusia 57 tahun, tinggal di Kelurahan Raja Basan Unyai, kota Bandar Lampung, bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Ia tinggal bersama mereka setelah bercerai dengan istrinya. Termizi dikenal sebagai sosok yang sangat bersosial dan pernah menjabat sebagai ketua RT di wilayahnya. Kehidupan Termizi terbilang cukup mapan secara finansial karena ia adalah seorang pengusaha yang sukses di Bandar Lampung. Termizi memiliki berbagai usaha, termasuk bisnis cuci mobil, losmen, grup musik yang sering disewa untuk acara-acara, bisnis agen beras, dan usaha pembuatan papan bunga bernama ATM Florist. Namun, dibalik kesibukannya dengan berbagai usaha tersebut, Termizi merasa kesepian karena tidak memiliki pendamping hidup. Pada November 2021, Termizi mulai menggunakan aplikasi Michet untuk mencari kenalan baru. Di sana, ia berkenalan dengan Fabie Kusuma atau Caca, seorang mahasiswi berusia 22 tahun yang tengah kuliah di semester 6 di Bandar Lampung. Meski Caca berasal dari keluarga berkecukupan dan memiliki lingkungan pertemanan yang positif, ia memilih jalan hidup yang berbeda. Setelah berkenalan di Michet, Termizi dan Caca menjalin hubungan asmara yang erat. Meski merahasiakan hubungan mereka karena perbedaan usia, Termizi, yang merasa kesepian setelah bercerai, menemukan kebahagiaan melalui Caca yang ceria dan penuh energi. Setiap kali mereka bertemu, suasana selalu terasa hangat dan mesra. Termizi tak ragu-ragu menunjukkan kasih sayangnya dengan membelikan Caca barang-barang mewah, mulai dari perhiasan, pakaian desainer, hingga tas-tas bermerek. Caca, yang semakin terpesona oleh perhatian dan kemurahan hati Termizi, mulai merasa dirinya istimewa dan sangat dihargai. Saat Caca mengetahui bahwa Termizi adalah seorang pengusaha sukses, percikan asmara di antara mereka semakin berkobar. Caca mulai berani meminta lebih banyak, dan Termizi, yang telah jatuh cinta, dengan senang hati memenuhi keinginannya. Janji-janji manis pun terucap di sela-sela percakapan mereka. Janji untuk membelikan mobil impian, sebuah rumah mewah, dan modal untuk usaha sendiri. Caca, yang awalnya mungkin hanya terpesona oleh harta Termizi, kini semakin bersemangat menjalani hubungan mereka, membayangkan masa depan yang cerah bersama pria yang begitu mencintainya. Namun, di tengah hubungannya dengan Termizi, Caca juga mulai berpacaran dengan teman satu kampusnya yang seusia dengannya, bernama Bagas Tio Johandari. Caca jujur kepada Bagas tentang hubungannya dengan Termizi, seorang pengusaha sukses yang lebih tua. Anehnya, Bagas tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan, Caca sering curhat kepada Bagas tentang masalah yang dihadapinya dengan Termizi. Caca merasa kesal karena dari semua janji yang diberikan Termizi, seperti modal untuk usaha, mobil, dan rumah. Belum ada satupun yang ditepati. Hal ini membuat Caca terus menagih janji-janji tersebut. Setelah delapan bulan berpacaran dengan Termizi, Caca akhirnya mengetahui bahwa Termizi ternyata telah menikahi wanita lain. Ia juga mengetahui bahwa Termizi telah memodali usaha agen beras untuk istri barunya yang tinggal di balik bukit, Lampung Barat. Caca merasa sangat kesal, terutama karena janji-janji Termizi selama delapan bulan tersebut tidak pernah ditepati, dan kini ia merasa benar-benar dihianati. Kemarahan Caca memuncak dan memicu rencana balas dendam. Ia mengajak Bagas untuk curhat dan merencanakan pembunuhan Termizi serta pencurian mobil Toyota Fortuner milik Termizi. Bagas setuju dan mengajak adiknya, Adit, yang berusia 17 tahun, untuk bergabung setelah menjanjikan imbalan. Adit, yang tertarik dengan imbalan uang jutaan dan iPhone terbaru, juga mengajak temannya Adi, berusia 18 tahun. Setelah tim lengkap, Caca merencanakan untuk mengundang Termizi ke sebuah penginapan di Bandar Lampung untuk mengeksekusinya di sana. Namun, setiap kali Caca dan Termizi bertemu, situasinya tidak pernah mendukung. Termizi selalu memilih tempat pertemuan di penginapan yang ramai dan berada di wilayah perkotaan yang membuat Caca merasa tidak siap karena takut dengan risiko yang terlalu besar. Karena itu, Caca beberapa kali menunda aksi mereka. Setelah beberapa kali gagal, pada 22 Juni 2022, Rabu malam, Caca mengajak Termizi untuk menginap di penginapan sepi di Pantai Sebalang, Lampung Selatan, yang berjarak sekitar 38 menit dari Bandar Lampung. Caca memilih lokasi ini karena sepi di hari kerja, berharap rencana mereka kali ini berhasil. Termizi, yang tidak curiga, setuju untuk bertemu pada pukul 11 malam setelah menyelesaikan urusan bisnisnya. Sementara itu, Caca menghubungi Bagas, Adit, dan Adi untuk mempersiapkan rencana mereka. Pada pukul 11 malam, Caca berangkat sendiri ke penginapan di Pantai Sebalang, tempat Termizi sudah menunggunya. Setelah bertemu dan mengobrol, Caca mengajak Termizi untuk keluar dan jalan-jalan menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, Caca meminta izin kepada Termizi untuk menjemput tiga temannya yang ingin ikut menginap bersama mereka. Termizi, yang tidak curiga, setuju dan mengikuti arahan Caca untuk kembali ke Bandar Lampung. Ketiga teman yang dimaksud adalah Bagas, Adit, dan Adi. Termizi, tanpa rasa curiga, mengikuti keinginan Caca. Setelah menjemput Bagas, Adi, dan Adit, mereka melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Termizi tetap mengemudikan mobil, sementara Bagas meminta untuk duduk di depan dan Termizi mengiakan tanpa curiga. Caca, Adit, dan Adi duduk di kursi belakang sambil merencanakan aksi mereka saat melewati jalanan yang sepi. Setelah mereka memasuki kawasan pantai Sebalang di kecamatan Kalianda, di mana jalanan sudah sangat sepi karena sudah larut malam, Caca dan teman-temannya meminta Termizi untuk berhenti. Begitu mobil berhenti di tempat yang sunyi dan gelap, suasana langsung berubah mencekam. Adi, yang duduk tepat di belakang Termizi, mengeluarkan tali dengan tangan gemetar namun penuh tekad. Dalam sekejap, tali itu melilit leher Termizi, menekan tenggorokan dengan kekuatan yang mengerikan. Napas Termizi yang terengah-engah bergema di dalam mobil terdengar seperti desisan yang semakin melemah bersamaan dengan suara gemertuk tali yang semakin menekan. Sementara itu, Bagas, yang duduk di samping Termizi, memulai serangan brutalnya dengan memukul wajah Termizi tanpa ampun. Setiap pukulan yang menghantam membuat Termizi semakin lemah, darah mulai mengalir dari hidung dan mulutnya, bercampur dengan peluh dingin yang menetes dari wajahnya. Suara tinju yang menghantam, gemeretak tulang yang retak, dan teriakan kecil yang tak berdaya membuat atmosfer dalam mobil semakin mengerikan. Termizi, yang sudah dalam kondisi sangat lemah dan ketakutan, berusaha melawan dengan sisa-sisa tenaga yang hampir habis. Rasa panik dan ketakutan menyelimuti kabin mobil membuat suasana terasa seperti malam yang tak berujung. Saat Termizi akhirnya tak berdaya, tubuhnya yang kaku dan tak bergerak menjadi pemandangan terakhir yang mengerikan di dalam mobil. Mereka memindahkannya ke kursi belakang dengan kasar. Tubuh Termizi yang lemah dan tak bergerak dijatuhkan ke kursi belakang menciptakan suara berderak yang mengerikan di dalam mobil. Caca kemudian beralih ke kursi depan, mengemudikan mobil dengan tangan bergetar penuh ketegangan, meninggalkan jejak kekejaman yang baru saja terjadi. Meskipun mereka telah melakukan serangan brutal, Termizi masih menunjukkan gerakan lemah, nafsu hidup yang tersisa. Melihat ini, ketiga pelaku semakin bertekad untuk memastikan kematian Termizi. Mereka berhenti untuk mengambil batu besar yang ada di tepi jalan, alat primitif namun mematikan. Suasana dalam mobil semakin mencekam ketika batu itu diangkat di atas kepala Termizi. Dengan setiap pukulan yang menghantam kepala Termizi, terdengar suara retakan yang mengerikan, darah bercipratan dan bercampur dengan keringat dingin yang memenuhi kursi. Setiap pukulan batu ke kepala Termizi membuat tubuhnya semakin lemas, hingga akhirnya berhenti bergerak. Napas terakhir Termizi melayang, meninggalkan tubuhnya yang kaku dan berlumuran darah di kursi belakang. Kabin mobil dipenuhi dengan aura kematian yang mencekam, hanya diiringi oleh napas berat pelaku dan suara mesin mobil yang terus melaju, meninggalkan jejak kekejaman yang tak terlupakan dalam kegelapan malam. Setelah berkeliling mencari tempat sepi di sekitar sebalang dan gagal menemukan lokasi yang aman, Caca dan teman-temannya mencoba memasuki tol itera, namun tidak menemukan celah karena lalu lintas yang ramai. Mereka akhirnya memutuskan untuk menuju kampung Sinar Banten, kecamatan Bakung, kabupaten Lampung Tengah, yang berjarak sekitar 54 kilometer. Sesampainya di sana, mereka menemukan perkebunan di pinggir danau Bakung yang tampak terpencil. Di tempat itu, mereka menurunkan tubuh termizi dari mobil, mengambil barang-barangnya seperti ponsel, dompet, dan kunci mobil. Kemudian, mereka menggali lubang dan menguburkan tubuh termizi, berusaha menyembunyikan jejak kejahatan mereka. Setelah menjual mobil termizi di Jakarta dengan harga 160 juta rupiah tanpa dokumen sah, Caca dan bagas kembali ke Bandar Lampung. Di sana, mereka membagikan sebagian dari hasil penjualan kepada Adit dan Adi sebagai imbalan. Caca dan bagas kemudian berangkat ke Palembang untuk menghabiskan sisa uang. Mereka membeli pakaian bermerek, makan di restoran mahal, dan membeli empat iPhone terbaru. Dua di antaranya akan diberikan kepada Adit dan Adi. Setelah puas berbelanja, mereka menginap di sebuah hotel di Kayu Wagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di hotel tersebut, mereka menikmati kemewahan dan bersantai, merasa tenang karena mereka yakin telah berhasil menyembunyikan jejak kejahatan mereka. Tiga hari setelah tubuh termizi dibuang. Pada hari Sabtu, 25 Juni 2022, seorang warga yang mencari kayu bakar di perkebunan pinggir Danau Bakung, Ogan Komering Ilir, mencium bau busuk menyengat. Bau tersebut berasal dari gundukan tanah di lokasi tersebut. Saat digali, ditemukan tubuh manusia yang mulai membusuk. Karena tubuh tidak sepenuhnya terkubur, identitas korban sulit diketahui, namun baju kaos yang dikenakan bertuliskan, ATM Floris, memberikan petunjuk penting bagi penyelidikan polisi. ATM Floris, yang merupakan usaha papan bunga milik Termizi Maherat, terletak di kota Bandar Lampung. Setelah penemuan tubuh di Danau Bakung, polisi menghubungi ATM Floris untuk menyelidiki lebih lanjut. Perwakilan dari ATM Floris mengonfirmasi bahwa Termizi tidak dapat dihubungi sejak malam Kamis, tiga hari sebelum penemuan. Keluarga Termizi, yang diberitahu tentang penemuan tubuhnya, segera menuju lokasi untuk identifikasi. Mereka memastikan bahwa tubuh tersebut adalah Termizi. Keluarga sangat terkejut dan meminta polisi untuk segera mengungkap kasus ini, mencurigai bahwa Termizi mungkin dirampok dan mobil Toyota Fortuner miliknya hilang. Mereka berharap pihak kepolisian dapat menyelesaikan penyelidikan dan mengungkap pelaku di balik kematian Termizi. Polisi yang menyelidiki pembunuhan Termizi Maherat melacak mobil korban melalui rekaman CCTV, termasuk di tol itera Bandar Lampung. Mereka berhasil mengidentifikasi pergerakan mobil dan melacak pelaku. Tim polisi menangkap Adi dan Adit di Bandar Lampung saat mereka sedang tidur dan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selama interogasi, keduanya mengakui semua detail kejahatan, mengungkap bahwa mereka melakukannya atas perintah Caca dan Bagas yang berada di Palembang. Dengan pengakuan ini, kepolisian di Lampung berkoordinasi dengan pihak kepolisian Palembang. Informasi dari interogasi mengungkap bahwa Caca dan Bagas sedang menginap di sebuah hotel di Kayu Wagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keesokan harinya, tim polisi yang berkoordinasi di Palembang melakukan pencarian dan akhirnya menemukan Caca dan Bagas di hotel tersebut. Mereka pun ditangkap dan dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Proses penangkapan ini merupakan langkah penting dalam mengungkap keseluruhan kasus dan menuntaskan misteri kematian Termizi. Setelah Caca, Bagas, Adi, dan Adit ditangkap, mereka dibawa ke Bandar Lampung untuk pemeriksaan dan interogasi. Karena Adi dan Adit sudah terlebih dahulu ditangkap dan mengakui semua peran mereka dalam kasus ini, Caca dan Bagas akhirnya juga mengakui keterlibatan mereka. Caca mengaku bahwa semua ini berawal dari rasa kecewa karena Termizi tidak menepati janji-janjinya. Setelah proses penyidikan, kasus ini dibawa ke pengadilan. Dalam persidangan, keempat pelaku dijatuhi hukuman. Dalam persidangan kasus pembunuhan Termizi Maherat, keempat pelaku akhirnya menerima hukuman masing-masing sesuai dengan peran dan usia mereka saat kejadian. Caca sebagai otak dari pembunuhan berencana dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Caca dianggap sebagai master mint yang merencanakan dan mengarahkan seluruh aksi keji ini memanfaatkan kekecewaan pribadi terhadap Termizi sebagai motivasi utama. Keputusan untuk memberikan hukuman yang cukup berat ini didasarkan pada perannya sebagai penggerak utama dan rencana terperinci yang dia buat untuk menghabisi Termizi dan menyembunyikan tubuhnya. Bagas dan Adi yang berperan sebagai eksekutor langsung dalam tindakan tersebut masing-masing dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Bagas dan Adi terlibat langsung dalam kekerasan terhadap Termizi dengan Bagas bertindak sebagai pelaku utama yang memukul korban. Sedangkan Adi melakukan tindakan penyiksaan dengan mencekik korban. Hukuman ini mencerminkan beratnya tindakan kekerasan yang mereka lakukan yang menyebabkan kematian Termizi secara brutal. Adit, Adik Bagas yang terlibat dalam kasus ini namun memiliki peran yang lebih kecil dijatuhi hukuman 7,5 tahun penjara. Adit yang berusia 17 tahun saat kejadian diberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku dewasa lainnya. Hukumannya dipertimbangkan lebih ringan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi pelaku di bawah umur. Biasanya, hukum memberikan perlakuan berbeda untuk pelaku yang masih di bawah umur dengan fokus pada rehabilitasi dan perlindungan hak-hak mereka. Undang-undang memandang bahwa pelaku muda memerlukan pendekatan rehabilitatif bukan hanya hukuman pemenjara. Jika Adit telah berusia 18 tahun pada saat kejadian, hukumannya kemungkinan akan setara dengan Adi, yaitu 14 tahun penjara. Perbedaan usia ini menjelaskan variasi dalam hukuman, di mana pelaku dewasa dianggap lebih bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya dibandingkan dengan pelaku di bawah umur. Dengan mempertimbangkan usia Adit yang masih remaja, hukumannya ditetapkan lebih ringan dengan harapan untuk memberikan kesempatan bagi reformasi dan perubahan positif dalam hidupnya di masa depan. Kisah pembunuhan Termizi Maherat mengandung banyak pelajaran berharga. Kekecewaan dan kemarahan bisa memicu keputusan yang sangat berbahaya dan keputusan yang diambil dalam keadaan emosional seringkali memiliki konsekuensi serius. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan setiap keputusan dengan bijaksana, terutama jika melibatkan orang lain dan tidak membiarkan emosi menguasai pikiran sehingga mendorong tindakan yang merugikan. Tindakan kriminal, terutama yang melibatkan kekerasan dan pembunuhan, dapat menghancurkan banyak kehidupan, termasuk kehidupan pelaku itu sendiri. Menghindari keterlibatan dalam aktivitas ilegal atau kejam adalah langkah bijak. Pertimbangkan selalu konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan dan pilihlah jalan yang benar sesuai dengan hukum. Setiap individu terlibat dalam tindakan kejahatan memiliki peran yang berbeda dan bertanggung jawab atas tindakannya masing-masing. Hukum memberikan hukuman sesuai dengan peran dan dampak tindakan tersebut. Tanggung jawab atas tindakan kita sangat penting. Apapun peran kita dalam situasi tertentu, kita harus siap untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan kita. Hukum memberikan perlakuan berbeda kepada pelaku di bawah umur dengan harapan mereka dapat direhabilitasi dan kembali ke masyarakat dengan cara yang positif. Jika berhadapan dengan remaja yang terlibat dalam masalah hukum, penting untuk memperhatikan aspek rehabilitasi dan pendidikan yang dapat membantu mereka memperbaiki diri dan menghindari masalah di masa depan. Penyelidikan yang menyeluruh dan penggunaan teknologi seperti rekaman CCTV dapat membantu pihak berwenang dalam menyelesaikan kasus dan membawa pelaku ke pengadilan. Selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dan memanfaatkan teknologi untuk memastikan keamanan pribadi dan umum karena informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber sangat membantu dalam penyelesaian kasus kriminal. Kejahatan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat. Keluarga korban akan mengalami rasa kehilangan dan trauma yang mendalam. Pertimbangkan dampak tindakan kita terhadap orang lain, terutama keluarga dan masyarakat, dan bertindaklah dengan empati dan hormat untuk mencegah dampak negatif yang meluas. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.